Pemirsa jalan lintas Provinsi Jampi yang berada di Kabupaten Batanghari yang terletak di Kota Muara Bulian menuju Bajubang mulai diperbaiki. Jalan yang berlubang dikeruh dan ditimbun batu, perbaikan ini hanya sebatas melakukan penimbunan saja, tidak diaspal hingga Edil Fitri 1445 Hijriah. Jalan Provinsi Jampi yang berada di Jalan Sudirman, Kota Muara Bulian menuju ke Jaman Tambah Jubang mulai diperbaiki PUPR Provinsi Jampi. Ruas jalan provinsi di Kabupaten Batanghari yang sering dikeluhkan pengendara karena dalam kondisi rusak parah mulai diperbaiki. Yahya, Koordinator Lapangan dalam pekerjaan jalan lintas Provinsi tersebut menjelaskan, jalan provinsi yang dikerjakan ditargetkan Jumat 5 April selesai pekerjaannya. Pekerjaan perbaikan jalan Provinsi Jampi yang berada di Jalan Sudirman tersebut diperbaiki hanya sebatas penimbunan. Pekerjaan tersebut dikerjakan sepanjang 5 km dari simpang BBC Kota Muara Bulian hingga simpang DPRD Batanghari. Perbaikan ruas jalan itu telah dimulai pengerjaannya Senin pagi dengan ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pekerjaan tersebut di luar. Nah ini ditargetnya sampai kapan bang untuk proses pengerjaan nih bang? Kalau kita pagi sampai akhirnya tapi kalau masih penerget kita perang yang kecil. Kalau dilalui alat pekat mungkin masih ada apa kita lanjut lagi masing-masing. Nah ini materialnya kita menggunakan apa nih bang? Material seperti ini. Berarti ini seperti timbunan aja ya bang ya. Terima kasih titik dari kita mulai pengerjaan. Dari dekat DPRD ke Ujung. BPC? Atau BDC ya. Belum tengah sepanjang bang ya? Belum. Kenapa bang? Enggak malah ya kan tengah sepanjang bang ya. Kita tidak pernah. Warga Batanghari maupun pengguna jalan yang melintas di jalur Jalan Sudirman diminta untuk berhati-hati. Karena perbaikan jalan lintas Provinsi Jampi yang berada di Kota Morapulian sedang diperbaiki. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati.